Halo guys, kami dari tim podcast NSBK, membawa santai bareng kita Kita dari tim podcast NSBK SMA Kastella Maris nih guys Mau ajak kalian buat ketemu sama salah satu pengurus kebun bibit honor reja Surabaya Kebun bibit honor reja Surabaya itu apa sih? Nah, kebun bibit honor reja Surabaya ini adalah kawasan konversasi alam Untuk menjaga adanya operasi di wilayah timur kota Surabaya Kebun bibit ini berada di jalan Kendal Sari, honor reja kecamatan Rungkut Nah, gimana Ndru? Udah tau belum apa itu kebun bibit honor reja Surabaya dari penjelasan Steven? Udah nih Nah, sebelum kita ketemu narasumbernya, sekarang waktunya kita mau perkenalkan diri dulu nih Kata pepatah kan tak kenal sama kata sayang Jadi perkenalkan nama aku Gabriela Gracia Simpana Nama aku Francisca Prestin Nama aku Steven Adi Santoso Nama aku Eni Jandor Dijono Nah, sekarang kan kalian udah kenal dan sayang Sekarang waktunya yuk kita lanjut ke narasumbernya Halo guys Sekarang kita sudah bersama narasumber kita Selamat siang Pak Selamat siang aja Kita dari tim NSBK SMAK setelah hari Sebelumnya kita mau hadir ngadul nih Pak tentang kealian Bapak dan profesi Bapak tentang penguselan Entah seputar Bapak sebagai pengurus di tempat dudukkan naroja ini Sebenarnya, gimana Pak kabarnya? Baik Pak kami juga Mungkin sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu Namanya siapa, profesinya, sebagi apa di tempat ini? Ya, perkenalkan saya sebelumnya Selamat siang pada kesempatan Selamat siang pada kesempatan Selamat siang pada kesempatan Nanti setelah tanaman itu kita bibirkan Yang disini semuanya itu dibibit secara stack Ada beberapa tanaman yang dibibit dengan secara generatif atau dengan buji Itu tidak memungkinkan hanya tanaman-tanaman terlebih saja Yang kebanyakan disini dibibit secara stack Karena kita sudah kenal sama Pak Saikburnya Sekarang lanjut ke sesi ngobrol-ngobrol satainya Yang pertama, Pak Apa sih tujuan adanya kebun-ngobrol ini? Yang pertama, yang diadakan tujuannya kebun-ngobrol ini adalah Perkembangan atau perlebaran, perluasannya Tadinya kebun-ngobrol ini belum ada Baru itu tahun kebun-ngobrol ini Tadinya kalau tidak salah itu di flora Saya kan sekitar hampir 8-8 tahunan lagi Sebelumnya itu di flora Kebun-ngobrol Kebun-ngobrol Taman flora Yang dulu ada peneritanya ya Jadi mungkin tahu ya bahan flora ya Sekarang disana untuk taman rekreasi aja Taman flora dan taunanya Kalau persis banyak taunanya tadi nggak Banyak yang ada kebun-ngobrol Nah tujuannya untuk Diadakan kebun-ngobrol ini Yang pertama-tama adalah Pertarikan ya Pertarikan tanaman-tanaman Dan ditanam di Kebun-taman-taman Surabaya semuanya Yang perbanyakannya semuanya itu ada di tebun-ngobrol ini Jadi Sebelum Tanaman itu Dialokasikan ke taman-taman Surabaya semuanya ini Ada beberapa tanaman yang harus diperbanyak disini Yang mana nanti itu untuk Pergantian Seadanya di taman sana ada permintaan Di sini juga penyempat Bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun-bebun Banyak utara, timur, barat, walaupun pusat Yang di taman-taman itu ya Kebanyakan itu Dari sini semua Tanam-tanamannya itu Baik yang secara tanaman-tanaman list Tanaman-tanaman taman itu ada di luar Kurang lebih banyak ya mas ya Banyak sekali Lebih dari 10 Lebih dari 50 mungkin Baik tanaman semak Tanaman pelindung Itu kan sesuatu tanaman pelindung Yang sering itu ada yang Kan ada yang tahu ya Yang ternyata tanaman ini Mulai zaman Apalagi kota Burisma Apa? Tahu gak? Tahu gak? Hehehe Habibunya Ya itu Yang benih-benih tabibunya Tuh Kalau ada ini Tiba di jalan-jalan itu kan Pada waktu dia berbunga Itu makanya disebut Sakuranya Surabaya Oh iya Serembak ya Ada yang pink Ada yang putih Dari sini Dari sini Dari sini Kita mulai memisut itu Tapi kalau itu dari cuci Yang Tukan pengadaan Tukan durasi ke tinggi Tiba-tiba Tiba-tiba Pindah gitu Yang kedua Apa tukar juga bapak Melakukan pengurus 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 Saya kira banyak tukanya ya Apalagi saya sudah Usia ya Jadi Usia ini kayak Kadang-kadang kita Kalau kita semua juga gak Ngomong-ngomongnya Gak banyak dikirakan Malah sakitnya Ada yang sedia Jadi kalau di sini Ada curang Interaksi dengan kawan-kawan Semakin Imunnya semakin tinggi Terus Buyur Walaupun Ya Kita gak langsung Baga-baga Seleria Dari Gitu Banyak sukanya Saya kira Dukanya sih Ini Apa namanya Kalau taraman itu Ditanam Kok mati ya Apa-apa nyebabnya Kita cari Oh mungkin Orang siramanya Oh mungkin Dibitnya Datangnya Jelek Makanya Di sini Akhirnya Belajar Selektif Sebelum tarap Kita buang Buat apa ya Berbanyak talaman Lebih jelek Keunggulan Dari tubun bibit Sendiri itu Apa sih pak? Keunggulannya Keunggulannya Itu Apa ya Keunggulannya Bagaimana Keunggulannya Keunggulannya Tidak Apa Pertama Pada Faru Pak Seluar Zul Menантit Di menurut bapak sendiri apa yang harus dilakukan masyarakat agar penghijauan tetap harus ada penting bagi masyarakat saya sarankan yang harus apa ya paling enggak tuh kita bisa menanam satu pohon saya tanya kalau kita menanam satu pohon aja ada beberapa objeknya kita apa namanya kita sumbangkan pada alam semesta ini kalau kita bisa satu-satunya kalau kita panah-panah kalau kita malas sama enggak kemudian sini kalau juga seberapa kuasnya kurang lebih enam termasuk pada ini ada taman kompos sehingga pembuatan apa namanya sama-sama apa buku-buku arti-buku 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 arti tanaman tanaman-tanamannya ya kalau kemudiannya kita bisa menemukan sama-sama pasal silat-silat mulai disitu di sini jadi satu tempat ini ya Pak ya ini kita adanya nanti kalau masyarakat atau warga ada percintaan itu ya monggo tapi pakai surat ini jadi sekaligus ada pembuatan kompos memang itu dari bandar dari ini tanaman-tanaman motor-kosong itu yang jelas tadi dari saya di bagian-bagi juta dan tempatnya tadi karena saya lagi menanam dan ada teman-teman yang mengotong, 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 kan ada di koliga kan ada di tanah biasa kalau misalnya ini ada pokok atau penjauan tanaman-tanaman itu itu gimana ya menurut saya gimana ya ya itu gresang ya kita gresang, karena kita juga enggak enak, enggak bisa menghidupkan tanaman-tanaman ini menyerapkan gas-gas yang lebih rajin ya kayak emisi gas-gas mobil kalau enggak bisa harap dengan tanaman ini udah kita banyak ini rajin nah itu jadi sakit paru-paru bagi nama saya sepatu-macam sambungnya nih Pak kan ya di Kebendekinan Raja ini kan pasti tanya ya Pak ya kayak yang datang ya dari sekolah-sekolah mungkin ada yang tuh banyak-banyak dari masyarakat luar juga pastinya banyak kesini nah gimana sih Pak caranya supaya pengurus-pengurusnya tuh kayak ya supaya orang-orangnya tetap jaga kebersihan supaya lainnya buat ya masyarakat luar juga gimana pertama-tama memang dari pihak luar juga banyak yang merupakan tempat sampah banyak tempat sampah tapi balik lagi kepada kita sebenarnya kesadaran ya kesadaran lain-lain masing-masing dihidupi teman-teman atau masyarakat kita kadang-kadang ada wobot-wobot gitu orang-orangnya seperti itu kita sih enggak apa-apa ya paling apalagi kita yang bersihkan betul-betul saya enggak enggak masalah saya harapkan kesadaran lah biar-biar dihidupi dulu kesadaran untuk sama-sama menjadi umum ya hanya di tempat-tempat umum ya di rumah kita pun kalau kita jorok gitu orang gimana kelihatan-kelihatan oh ini enak dilihat ya kalau dari kita sendiri bersih, enak karena masih kecilannya saya kira di akal apapun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk like, comment, and share dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menonton! terima kasih tetapi kita bisa beri terima kasih bagaimana Terima kasih sehingga sudah menonton! Rambutku jek banget anjir Dalsari, monorejo penyempatan rungkut lho guys Nah gimana? Apa itu keb... Belum... Belum susah Udani Udani Gak apa-apa Udani 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 Tim podcast NSB Kenalkan diri Apa sih? Aduh Like, Comment, Share Share, Subscribe, Share Oke guys Iya bener Aku mau halo guys Apa kaya halo guys? Enggak, oke guys Bener-bener dia yang bener Yuk Satu, dua, tiga Kau bareng kami dan pak si... Pak Saipul Ayo ulang Pak Saipul, Pak Saipul, Pak Saipul Satu, dua Like Comment Anjir Like, Comment, and Share Ayo ulang Lama-lama samatin aja nanti Sekitu jam 12 dan sampai sekolah Enggak, aku bilang jam 12-an Kan guru-guru juga tau kalo tau Yuk Sampai Baleng Gita Kok celek banget dia perasaan ya Kayak kurang ke atas anjir Tue Hours Later TOO HOUR leftovers